Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk mengenang almarhum guru dan rekan setelah 20 tahun tidak bertemu, alumnus Mantiga Bancar Malsin Angkatan 99 gelar Buka Bersama dan Tahlilan. Suasana keagraban tampak saat buk berpuasa bersama para alumnus Madrasa Aliyah Negeri Tiga Bancar Malsin. Mereka saling melepas rindu setelah terpisah 20 lamanya sejak kulus di tahun 1999 silam. Setelah 20 tahun tak bertemu, alumnus Mantiga Bancar Malsin Angkatan 99 gelar Buka Bersama dan Tahlilan dan doa yang dipersembahkan untuk para dawan guru dan rekan-rekan mereka yang sudah mendahuli menghadap yang maha pencipta. Ketua Penitia Pelaksana, Mehdi Ridhani, menyatakan, Ramadan kali ini merupakan berkah tak terhingga, karena bisa mempertemukan banyak alumnus Mantiga setelah terpisah 20 tahun lamanya. Mehdi berharap kegiatan tahlilan dan buka puasa bersama seperti ini akan bisa terus dilakukan, sehingga jalinan selaturahmi antar murid dan dawan guru tak akan terputus. Kita mengambil acara pada hari ini, hari ini 20 tahun kelulusan kita semenjak dari tahun 1999 sampai tahun 2019 sekarang ini, jadi sudah 20 tahun kita lulus dari Mantiga, Bancar Malsin. Tahlilan tadi untuk mengenang ke sahabat kita, yang mendahuli kita, para guru yang sudah meninggalkan kita. Kami sangat berbangga, Alhamdulillah, beliau-beliau yang sudah mengajar kami dulu ya, 20 tahun yang lewat, bisa berhadir pada acara kita hari ini, sangat-sangat bersyukur lah. Sementara itu salah seorang mantan guruman Tiga Bancar Malsin, Pak Rudin mengaku begitu bangga dan bersyukur, bisa bertemu dengan murid-murid mereka, setelah lama tak lagi bisa melihat murid-muridnya, dan berharap jalinan selaturahmi ini akan terus terjalin sampai akhir hayat. Bersyukur dan sekaligus memapresiasi terhadap adanya selaturahmi, Mantiga Bancar Malsin, angkatan timbulan ini, dan ini luar biasa ini, luar biasa banyaknya terkumpul kawan-kawan ini, dan ini merupakan rahmat bagi kami guru-guru, dan juga mudah-mudahan rahmat ini semuanya bagi kalian, murid-murid kami, dan istri, suami, serta anak putri kalian. Dan inilah kebersamaan yang luar biasa, yang terjalin, sewaktu biasa keakrapan, kekeluargaan dari Mantiga Bancar Malsin. Selain mengadakan talilan dan doa bersama, para alumnus memberikan kado istimewa untuk para dewan guru, sebagai bakti dan ungkapan terima kasih pada guru, yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para muridnya, hingga bisa mencapai kesuksesan.